Sejumlah persiapan mulai dimatangkan Persiku Kudus jelang putaran pertama Liga 3 Zona Jawa Tengah yang bakal berlangsung pada Rabu 17 Juli 2019 Sebelumnya, selama 6 bulan dalam persiapan Liga 3 Zona Jateng mulai proses seleksi hingga latihan mematangkan pemain Persiku Kudus Diikuti oleh 20 tim dalam Liga 3 Zona Jawa Tengah Persiku berada pada grup 1 yang rencananya bakal bertanding melawan BRUSM Semarang Persekut Kabupaten Tegal, PSD Noma, dan Persibang Gapur Balinga Sebelumnya dalam mengarungi Liga 3, Persiku telah 11 kali lakoni uji coba Hanya menelan 1 kekalahan dan 4 ditahan imbang Melalui besutan tangan dingin subangkit, pelatih X3 Wijaya FC dan sejumlah klub besar yang bertengger di papan atas Liga Indonesia Pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi sejumlah lawan serta mematangkan teknik hingga fisik pemain Persiku untuk arungi Liga 3 Zona Jawa Tengah Ya mungkin kita dari 11 kali itu sekali kita kalah 4 bro yang lain Ada evaluasi kita tetap, evaluasi ini tetap kita, apa itu yang gini loh Tiap pertandingan tetap kita evaluasi Terutama yang pertandingan yang terakhir Ada strategi khusus tidak untuk menembus Liga di kanan ini? Memang ada ya strategi, tapi ini tergantung lawan karena kalau tergantung lawan dan juga main di mana, di home atau way Nah ini strateginya akan sedikit berubah Sementara menurut Bismarck, manajer Persiku pihaknya optimis mampu lolos ke jenjang yang lebih tinggi demi kembali ke kancah Liga Nasional Untuk itu manajer Persiku membuat fondasi kekuatan Persiku untuk merangsak ke papan atas Pertandingan pertama perdana besok ini gimana? Dari si VNB pun kita ucapkan untuk siapkan faktis-faktis dari antaranya secara teknis untuk dirisi oleh tim pelatih, kepala pelatih untuk yang non-teknis dan dengan pengajian dan kita regresin kemarin ke ke mantai mana berbandingan ya supaya ada gak terlalu mempunyai perancak mempunyai perancak untuk bisa menambah suasana yang happy Saya harap besok pertandingan dengan motivasi tinggi dan gak terlalu nervous sebagai kembang rumah peta yang pertama Targetnya sendiri untuk Liga Degang ke depan ini gimana? Targetnya sendiri? Kita punya target untuk lolos tahap awal untuk lolos ke Jawa Tengah ke tahap selanjutnya regional ya Rencananya pertandingan perdana Persiku Kudus bakal berlangsung di Stadion Wergewetan Kudus Persiku menargetkan 3 poin penuh Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan Terima kasih